Jadi rekan-rekan, kali ini kita akan membahas tentang pajak, ada yang bertanya bang, itu pajak, kenapa ditilang? Bukankah pajak itu sudah ada dendam, kalau kita terlambat bayar pajak kan dendam, kenapa mesti ditilang lagi bang? Inilah yang akan kita bahas, karena banyak yang bertanya-tanya, jadi kita harus bedakan, rekan-rekan pajak itu khusus untuk kendaraan bermotor, itu adalah pendapatan negara untuk daerah, dikelola oleh daerah, provinsi. Kalau kita tinggal di Jawa Barat, maka pajak kendaraan motor kita itu adalah untuk pembangunan daerah Jawa Barat. Kalau kita tinggal di Jawa Timur, pajaknya untuk pembangunan daerah Jawa Timur. Nah, kebetulan pajak kendaraan motor ini dikelola oleh samsat, jadi di kantor samsat itu ada pengelola pajak, ada pengelola registrasi, yang di sini dilaksanakan oleh Polri, lalu ada jasa raja. Jadi kita kembali ke laptop lagi, kenapa jadi pajak kok ditilang sama polisi bang? Nah, inilah yang akan kita bahas, rekan-rekan. Sambil kita ngobrol, rekan-rekan boleh masuk, bertanya tentang hukum, tentang apa saja. Yang penting jangan hukum santai. Nah, itu ampun kita, belum nyampe ilmu kita. Jadi, rekan-rekan, kalau kita terlambat bayar pajak, lalu kenapa kok ditilang polisi? Nah, inilah yang akan kita bahas ya, rekan-rekan. Jadi, begini, pajak, ya, pajak itu untuk kendaraan bermotornya, pajak kendaraan bermotor itu dibayar itu tiap tahun. Nah, kalau STNK, ya, STNK kendaraan kita itu berlaku untuk lima tahun. Nah, namun, rekan-rekan, setiap tahun harus disahkan. Ya, pajak kendaraan bermotor, ulangi STNK kita kan berlaku lima tahun, ya. Tapi setiap tahun harus kita disahkan. Nah, kalau enggak disahkan, berarti ya dianggap enggak sah dia. Nah, kapan disahkan STNK itu? STNK itu disahkan ketika kita membayar pajak. Kalau saat kita membayar pajak tahunan, disanalah akan disahkan STNK di STNK kita juga. Itu bisa terlihat di balik STNK kita itu adik, rekan-rekan. Nah, apa hubungannya dengan pajak tadi ditilang? Disini yang akan saya tegaskan, berang-berang. Pajak itu tidak ditilang. Karena pajak itu sudah punya hukumannya sendiri. Ketika kita tidak bayar atau terlambat, hukumannya adalah denda. Bukan ditilang. Ya, ingat itu, rekan-rekan. Karena asas hukum kita, ya, asas hukum kita itu tidak boleh orang dihukum dua kali dalam perkara yang sama, ya. Nah, kalau misalnya tidak bayar pajak, karena hukumannya sudah didenda tuh, enggak mungkin lagi ditilang. Berarti kita baik dihukum dua kali, kan. Sekali bayar pajak, yang sekalinya ditilang. Jadi, kesimpulannya, kita tidak ditilang lagi kalau tidak bayar pajak. Kita tidak bayar pajak, hukumannya denda nanti. Tapi kok ditilang, Bang? Tidak ditilang. Saya sudah jelaskan lagi. Jadi kalau yang ditilang itu apa? STNK-nya. Ketika kita tidak bayar pajak, otomatis STNK kita itu belum disahkan. Nah, jadi yang ditilang STNK yang belum disahkan. Begitu, rekan-rekan. Coba lihat pasalnya. Kalau rekan-rekan ditilang yang katanya karena pajak mati, coba dilihat pasal yang ada di surat tilang itu. Pasalnya itu pasal 288 ayat saatnya. Ya, Udang-Udang Lawalitas Anggota Jalan. Itu tentang STNK yang, tentang STNK. Artinya, dianggap tidak memiliki STNK. dianggap STNK-nya tidak berlaku, tidak sah. Jadi yang ditilang STNK-nya. Bukan pajaknya, rekan-rekan. Kita banyak yang kita belum paham karena pajaknya belum dibayar atau nunggu kalau ditilang. Padahal kalau kita lihat di surat tilang itu, rekan-rekan. Yang ditilang itu pasalnya adalah STNK. Tentang STNK 288 ayat 1. Kenapa ditilang? Karena belum disahkan tadi. Karena, kenapa enggak belum disahkan? Karena belum bayar pajak. Gitu, rekan-rekan. Ya, paham rekan-rekan ya. Kalau mau bertanya boleh masuk aja. Ini ada WNI nih. STNK-ku udah mati. Saya enggak pandai ngurusnya. Diamkan saja, oh. Jangan begitu. Nanti denda-denda. Denda ke denda terus dia. Ya. Kalau kita enggak bayar pajak. Denda, 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 denda. Lama-lama nanti dendanya itu menyebihi harga kendaraan. Kalau misalnya harga motornya 5 juta. Ya. Terus enggak bayar pajak 10 tahun. Wah. Bisa-bisa rugi nanti kita. Jadi, usahakanlah bayar pajak selain daripada menghindari hilang karena kita tidak disahkan STNK-nya. Ya, juga untuk menjaga agar harga kendaraan itu stabil. Ya. Sambil kita ngobrol. Boleh. Rekan-rekan mau bertanya tentang hukum, tentang apa saja boleh di sini. Langsung masuk aja bergabung. Biar kita ngobrol. Nanti saya jawab. Gratis. Biar kalian enggak bayar-bayar.